Hai Oke Selamat datang di channel Helia Media kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara edit video menggunakan aplikasi Filmora Wondershare ya X di sini filmora sudah banyak yang menggunakan dan juga video-video konten di YouTube itu kebanyakan dibuat menggunakan filmora Wondershare ini Nah sebelum lanjut kemana-mana tonton sampai habis biar paham nanti ya setelah yang satu ini pertama teman-teman ini buka aplikasi filmora nya disini teman-teman sediakan dulu file-file yang akan di edit menjadi video disini bisa mengedit video dan juga bisa membuat video dari foto atau musik disini nah di setelah dibuka seperti ini pastikan dulu teman-teman apakah ini bahannya sudah lengkap jika masih kurang Hai jika masih kurang misalnya misalnya disini bisa ditambah dengan cara klik import media disini misalnya saya ingin menambahkan musik atau back sound dari video ini saya ambil misalnya disini ini untuk back sound dari video ini saya masukkan ke media dulu Nah setelah itu drag ke bawah nah disini saya ingin menambahkan intro dulu nah disini misalnya saya buat intro dulu di awal disini di drag disini kemudian disini ada dialog klik klik ok saja nah setelah itu untuk menambahkan video tinggal mendrag tarik ke bawah disini nah disini untuk memperbesar atau memperkecil dari tampilan ini disini tinggal arahkan cursor mouse pada mister ukuran ini disini disini ke kiri untuk memperkecil dan ke kanan untuk memperbesar dan juga bisa menggunakan tanda plus atau min disini ini untuk memperbesar atau memperkecilnya Hai nah disini videonya sudah bisa diputar untuk menambahkan transisi disini misalnya mau dari video satu ke video dua ini ingin menambahkan transisi disini menggunakan menu transisi di atas Hai nah disini bisa kalian pilih Hai menu transisinya ini pilihannya sangat banyak disini bisa digunakan secara gratis Hai ini sudah bisa dipakai namun jika ingin menambahkan transisi lagi teman-teman bisa Hai beli plug-innya nanti di install di film orangnya ini bisa menambahkan lebih banyak lagi transisinya Hai pon jika ingin menggunakan yang ada ini kalian bisa tinggal men menariknya ke bawah disini taruh di Hai di foto Andi video pertama atau video kedua bisa dan juga bisa ditengah-tengahnya disini nah disini nanti akan ada transisi setelah mau pergantian antara video satu dan video dua Hai nah disini teman-teman dan juga ingin menambahkan tag nah jika ingin menambahkan tag dari video ini Hai teman-teman bisa pakai menu titel di atas Hai pakai menu title disini tinggal pilih yang mana yang cocok pada selera kalian disini misalnya saya contohkan ambil satu saja Hai di sini di taruh di atasnya nanti ini yang tampil di depan jadi kalau ditaruh di bawahnya ini nanti tidak tampil Hai tadi sini teknya tinggal klik Hai nah disini biar lebih leluasa teman-teman pilih menu advance ini gunanya untuk mengatur lebih banyak lagi disini dari warna tag ukuran shadow bouldernya Hai nah disini saya contohkan misalnya Hai teknya saya ganti dulu misalnya goyang paragoy Hai nah disini jika ingin manual Hai jika ingin manual pewarnaannya tinggal pilih disini warnanya nah namun jika ingin yang istan disini tinggal masuk ke menu preset disini tinggal pilih Hai jika cocok disini tinggal klik dua kali nah maka disini akan berubah Hai nah disini juga bisa diatur saya kecilnya tinggal memperkecil dan memperbesar nah disini untuk tampilannya disini juga bisa diatur mau lebih cepat atau lebih lambat disini tinggal diatur ini tinggal di lagi geser ke kanan dan ke kiri mau detik berapa ini akan muncul teknya di sini Hai jika ini ditari ke depan biar akan lebih cepat munculnya kebaliknya jika ingin lebih ke kanan dia akan lebih lama muncul pada videonya kemudian disini juga bisa menggunakan animasi animasi disini teknya munculnya bagaimana disini tinggal pilih misalnya pakai yang seperti ini seperti tek biasa misalnya seperti ini teman-teman tinggal pilih mana yang cocok ada selera kalian disini tinggal pilih nah setelah dipilih klik ok nah disini tinggal klik ok juga nah perlu diketahui disini teman-teman disini misalnya tek ini akan digunakan ulang teman-teman bisa mengklik bisa mengklik save as custom ini nah disini tinggal menambahkan misalnya goyang paragoy setelah itu klik OK nanti akan muncul di sini tinggal mencarinya nah di tag ini akan muncul di paling bawah pertama apa terakhir kalian tambahkan coba cek di sini ini sudah muncul tagnya namun di sini jika ingin menapa durasinya ingin menambah teman-teman bisa mengetariknya sampai ke ujung nah disini hai 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 semuanya cepetnya tampilan tagnya akan lebih lama mengikuti video yang ada di sini artinya videonya berapa menit nanti juga ikut pada videonya jika ingin menyamakan tinggal menariknya disini Hai nah disini Hai teman-teman jika ingin menambahkan Hai misalnya untuk zoom in atau zoom out di sini Hai nah zoom on pada video ini di sini teman-teman tinggal klik tinggal klik di sini tidak apa namanya di detik mana yang akan di zoom di sini misalnya Hai misalnya di sini nah disini saya klik dulu nah potong dulu di sini menggunakan tanda gunting ini kemudian di klik kemudian di klik nah setelah itu sampai mana dia akan di zoom misalnya sampai di titik ini Hai tinggal klik lagi di sini nah disini akan di zoom ini video yang sudah terdipotong ini nah kemudian Hai untuk mengezoomnya di sini teman-teman bisa menggunakan kontrol a alt plus c ya tekan saja tombol alt plus c dan disini ada crop disini ingin jika ingin memotong ya misalnya disini Hai untuk membuat zoom in atau zoom out-nya klik apa namanya tekan tombol call alt dan c lagi Hai disini pergi ke Hai panen zoom ini nah Hai disini Hai disini ada start dan n itu start artinya mau mulai dari mana dan n nanti berakhirnya dimana Hai contoh disini saya akan berakhir di tengah misalnya seperti ini Hai habis diperkecil ini tinggal menariknya nah startnya dari sini kemudian airnya nanti di sini Hai contoh saya klik Oke di sini saya putar nah begitu ini untuk membuat zoom in ya jika ingin lebih kecil lagi di sini tinggal diperkecil lagi seperti ini contoh saya putar lagi nah seperti itu jika ingin membuat zoom out disini ini tinggal ditukar saja statnya itu diperkecil ya kemudian nnya itu diperbesar kembalikan daripada zoom in ya Hai Hai zoom in disini statnya disini misalnya kemudian untuk n-nya nanti akan berakhir seperti ini ya saya coba putar jadi kembalikan daripada zoom in disini kalau zoom in kan n-nya diperkecil statnya diperbesar kemudian jika oke di sini jika tidak ada perubahan bisa klik oke nah disini jika diputar nanti akan menge-zoom di video yang sudah di grup ini ya coba nah disini coba saya misalnya membuat zoom lagi disini saya crop lagi disini menggunakan tanda gunting ini saya misalnya disini zoomnya akan disamakan start dan n-nya ya n-nya misalnya begini ini akhirnya nanti disini dan juga kok mulainya disini jadi mulai dan berakhirnya itu di tempat di posisi yang sama coba saya putar ulang dari sini seperti itu teman-teman jika ingin menambahkan transisi disini juga bisa nah disini tinggal ditarik saja seperti ini nah seperti itu jika ingin menambahkan video lagi disini teman-teman bisa ke media lagi tinggal menariknya lagi kesini nah misalnya mau ditambahkan transisi lagi ya tinggal ke menu transisi disini tinggal menariknya ke video ini pastikan posisinya itu di tempat sambungan video antara video satu dan video dua ini nah disini karena menggunakan transisi bergeser nah disini misalnya teman-teman pada detik ini 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 akan menambahkan file ini akan menambahkan file misalnya green screen disini saya ambil dulu file green screen nya ya nah disini teman-teman disini menggunakan apa nah video green screen ya kita tarik kesini disini teman-teman masih ada warna biru ya bagaimana cara merubah green screen ini tinggal klik pada video green screen ini pastikan terklik dulu tanda ini kemudian pergi ke menu ini nah disini teman-teman pada tool ini tinggal kliknya nah disini select color ini warna biru sudah benar tidak usah dirubah namun jika ingin warna lain yang ingin dibuang di sini tinggal memilihnya ya jika tidak hanya warna biru ini yang dibuang di sini tidak usah dirubah tinggal mengklik OK maka green screen ini ini warna biru akan hilang nah disini sudah ada green screen ya nah disini untuk memperkecil tinggal klik klik pada video ini pada file ini tinggal mengkliknya disini akan ada tanda kurung seperti ini ini tinggal menariknya untuk memperkecil nah disini ya disini Hai saya coba bukti cepat memenuhi nah untuk menghilangkan Hai apa namanya musiknya pada video ini disini teman-teman bisa mengkliknya ya kemudian dari audio ini ya klik dua kali di sini ada audio ya video dan audio pada audio ini ini audionya ini di di main kebawah dia maka suaranya akan hilang ya jadi suara dari video ini sudah hilang dan juga disini mau dihilangkan juga misalnya bisa klik dua kali disini kemudian pergi ke audio Hai ya kemudian klik OK misalnya disini ada pilihan juga Hai klik kanan kemudian agis audio disini nah akan pergi ke audio juga disini nah bagaimana bagaimana untuk menggantikan latar musik latarnya pada video ini teman-teman bisa mengklik back sound yang sudah diinfo tadi diinfo ke media ini kemudian ditarik ke bawah disini nah jika ingin memperkecil dan memperbesar suaranya disini tinggal ditarik disini ke bawah ini memperkecil ke atas memperbesar ya Nah kemudian coba saya coba putar dulu Hai seperti itu temen-temen ini cara merubah lagunya kemudian kemudian untuk menambah efek misalnya misalnya dari video satu video ketiga ini kedua disini mau ditambahkan efek Hai tinggal pilih ke menu efek ya disini nah disini tinggal memilih teman-teman efeknya yang akan digunakan ini banyak sekali efek-efek yang bisa digunakan disini contoh ini salah satunya saya buat ke video video kedua ini tinggal drag tarik ke bawah masukkan ke video ini ya nanti di video ini akan ada efeknya misalnya video yang ini ini akan Hai dijadikan dua disini tinggal tarik ke sini ya kemudian klik pada Hai pada videonya di sini teman-teman bisa membuat ukurannya Hai yang disini Hai ini video yang pertama di sini Hai dan video kedua di sini hai 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 jika diputar nanti hasilnya pojok-pojok tangan di atas lagi ini nah seperti itu ya teman-teman namun jika ingin memotong video atau musiknya di sini teman-teman ya tinggal mengarahkan ukuran ini tanda ini tinggal dikisir dan ke kanan dimana yang akan dipotong misalnya disini musiknya akan dipotong pada sampai segmen ini disini tinggal mengklik pada file-nya atau musiknya disini nah setelah pas ukurannya disini tinggal klik Hai apa namanya logo gunting ini nah setelah terpotong seperti ini akan sudah terpisah ya ini sudah terpisah kemudian yang akan dibuang misalnya yang ini tinggal mengklik disini mengklik logo sampah ini maka akan hilang Oh ya di sini sudah lagunya pojok-pojok nah seperti itu jika ingin menambahkan Hai stiker juga misalnya disini juga ada stiker Hai tinggal memilih hingga klik stiker di sini ada recommended juga Hai di sini Hai misalnya di sini mau ditambahkan ini pada video ini disini di detik ini saya menambahkan stiker Hai pojok-pojok kangen liatah selagi ini itu misalnya kebesaran dari stiker ini tinggal klik disini diperkecil Hai nah tinggal menaruh dimana terserah hai 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 ya toko-pojok kangen liatah selagi ini seperti itu teman-teman caranya untuk membuat video dasar pada Filmora ini caranya cukup mudah untuk mengedit video pada ini karena ini apa namanya praktis saya rasa ini cukup simpel aplikasi ini cukup mudah dipahami karena ya tampilan dan menonya itu Hai sangat-sangat relia cukup mudah untuk dipahami jadi bagi kalian yang ingin mengedit video profesional disini Filmora sudah tidak usah diragukan lagi hasilnya pun nanti bisa profesional karena dari menonya dan fitur-fiturnya ini cukup banyak dan memuaskannya jadi sekian dulu tutorial dasar dari saya ini cara mengedit video menggunakan Filmora ya nanti akan ada video-video selanjutnya yang akan membahas tentang Filmora lagi jadi sampai disini dulu dan jika video ini bermanfaat mohon dukungannya untuk mengklik like dan juga jangan lupa subscribe Terima kasih